Nah sekarang kita masuk pada halaman 163 yaitu aktivitas setelah kita membaca teks biografi mengenai Ki Hajar Dewantara Nah disini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan Nah sebelum itu kita baca dulu petunjuk ya Nah disini ada bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut secara sesama Tulislah pendapat dan reaksi kamu terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut Selama berdiskusi dengan guru dan teman sekelas selalu tawarkan reaksi dan pemahaman kamu pribadi terhadap teks tersebut Nah ini dia pertanyaan-pertanyaannya yang akan kalian diskusikan dengan teman-teman sekelas dan guru Ya nomor satu Kenapa kita butuh biografi? Apakah tujuan dari biografi tersebut? Nah apa yang Kenapa kita butuh biografi? Karena kita bisa mengenal tokoh-tokoh yang terkenal atau orang-orang sukses Atau orang-orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang Jadi dengan membaca biografi seseorang Maka kita akan bisa memperkaya wawasan kita Dan bisa menjadi teladan bagi kita Agar bisa menjalani kehidupan dengan baik Serta mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat Jadi tujuan biografi adalah Berbagi ilmu dan pengalaman Orang-orang tertentu yang dituliskan dalam buku biografi tersebut Agar bisa dibaca Dan menjadi Semacam pedoman Atau cara pandang yang berbeda Yang bisa kita pelajari Dari biografi tersebut Itu yang pertama Yang kedua Apa informasi yang bisa kita temukan Tentang seseorang itu Dengan membaca biografinya Diskusikan Jadi diskusi Informasi apa saja yang bisa kita temukan Nah informasinya tentu saja bagaimana Kehidupan dia masih kecil Kehidupan dia bagaimana dari kecil sampai meninggal Itu yang pertama Yang kedua kita bisa mengetahui Bagaimana cara pandang hidup dia Cara pandang dia dalam menepuh hidup Yang ketiga Kita bisa mengetahui Perjuangan-perjuangan apa saja yang dia lakukan Si tokoh lakukan Sewaktu menjalani perjuangan Menuju tercapainya cita-citanya Nah dan mungkin ada beberapa yang lain Silahkan kalian berikan tanggapan di komentar Mungkin ada pendapat kalian yang lainnya Nah nomor tiga Dari biografi Ki Hajar Dewantara Bagaimana kamu bisa menggambarkannya Nah kalau menurut biografi yang di atas Kita bisa menggambarkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah satu Dia orang yang selalu rajin belajar Karena di waktu dia melakukan atau diasingkan Dia tetap belajar Itu yang pertama Yang kedua Dia berani berkorban untuk meninggalkan derajat kebangsawanannya Dengan demikian tentu kemewahan-kemewahan dan segala macamnya Dia akan diatik tanggalkan Nah dia orangnya sangat punya cita-cita tinggi Dia punya cita-cita tinggi Dan juga mempunyai keinginan bahwa Indonesia itu merdeka Yang keempat Bisakah kamu menemukan persamaan antara Ki Hajar Dewantara dan dirimu sendiri? Jelaskan Nah jadi ciri-ciri Ki Hajar Dewantara ini apa saja? Yang pertama dia rela berkorban Nah pertanyaannya apakah kamu rela berkorban untuk orang lain? Yang kedua dia tidak memandang kekayaan seseorang Nah buktinya dia meninggalkan status bangsawannya Nah dengan meninggalkan status kebangsawanannya tersebut Maka kemewahan-kemewahan yang didapat berdasarkan status kebangsawanan tersebut Dia tinggalkan juga Apakah kamu mau berkorban seperti itu? Yang ketiga dia rajin belajar Karena dia di waktu dimanapun dia berada Dia tetap belajar Nah mungkin ada lagi sifat-sifat Ki Hajar Dewantara yang belum tersebutkan oleh saya disini Silahkan kalian tuliskan di komentar juga Dan gambarkan diri kalian sendiri apakah sama sifatnya tersebut dengan diri kalian dengan Ki Hajar Dewantara Nomor 5 Pertanggung jawaban Ya pertanggung jawaban merupakan Apa namanya Tunggu sebentar Tanggung jawab adalah Ya nomor 5 Tanggung jawab adalah Bertanggung jawab kepada Tuhan dan orang lain Saat Anda melakukan tugas atau kewajiban Anda dengan cara yang benar atau bisa dipercaya Nah apakah menurut kamu Ki Hajar Dewantara adalah orang yang bisa yang bertanggung jawab Bagaimana dia memperlihatkannya Diskusikan Nah menurut kita tentu saja beliau adalah orang yang bertanggung jawab Karena dia mau berkorban dan melakukan cita-citanya itu sampai tuntas Dia menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama Yang meletakkan dasar-dasar pendidikan yang ada di Indonesia Sehingga dengan diberikannya tanggung jawab yaitu oleh Presiden kita Maka dia menjadi orang yang bisa bertanggung jawab Mungkin ada pendapat yang lain silahkan berikan di komentar Nomor 6 Fikirkan sebuah contoh tugas atau kegiatan dalam kehidupan kamu Yang membutuhkan tanggung jawab Apakah kamu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas atau kewajiban tersebut Bagikan contohnya Nah kalau disini bisa kita lihat misalnya Guru ada memberikan PR misalnya Kalau kalian masih punya PR Guru ada memberikan PR atau tugas yang dikerjakan di rumah Apakah kalian kerjakan tugas tersebut di rumah Kalau kerjakannya itu sendiri ya Bukan dibuatkan oleh orang lain Nah kalau kalian bisa membuatnya sendiri Itu kalian sudah menjadi orang yang bertanggung jawab Selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Nah itu orang yang kamu termasuk orang yang sudah bertanggung jawab Nomor 7 Menurut kamu apakah ada kejadian-kejadian yang penting Yang mengubah kehidupan Ki Hajar Dewantara Bagaimana kejadian tersebut merubah beliau diskusikan Nah kejadiannya yang pertama Yang saya perhatikan Dia ikut dalam taman siswa Pergerakan Coba kita lihat disini Dimana dia Nah disini Pergerakan Budi Utomo Dia mengikuti aktivitas Pergerakan Budi Utomo Dan dia memilih jalur pendidikan Sebagai jalur dia dalam melakukan pergerakan awal kemerdekaan Indonesia Nah kemudian Nomor 8 Apa akibat dari Apa impact ya Dampak yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap masyarakat atau orang-orangnya Diskusikan Orang-orang di sekitar ya Mungkin bisa dikatakan kepada bangsa Indonesia Impactnya itu adalah Dia bisa menetapkan Meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia Yang mana Yang pertama sekali dia tetapkan di taman siswa Di tahun 1922 Dengan Tiga prinsip Yaitu Hing Narsa Sung Tulada Hing Bandia Bangun Karsa Dan Tutwuri Handayani Nah tiga prinsip ini masih terpakai sampai sekarang Di dalam pendidikan kita Nomor 9 Nah Ki Hajar Dewantara Sudah melakukan Membuat dampak yang hebat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia Khususnya di bidang pendidikan Diskusikan dengan teman kamu Apa Apa yang mungkin bisa terjadi Perbedaan Jika dia tidak hadir sebagai Bapak pendidikan kita Barangkali Kita tidak akan mengenal tiga prinsip yang tadi ya Ini nomor 9 ya Kita mungkin tidak akan mengenal tiga prinsip ini Hing Narsa Sung Tulada Hing Madia Mangun Karsa Dan Tutwuri Handayani Yang telah menjadi Dasar pendidikan kita Sekarang ini Nah nomor 10 Ki Hajar membuat banyak pengorbanan untuk negaranya Jika kamu di posisi beliau Apa yang akan kamu lakukan Jelaskan Nah Apa-apa saja pengorbanan yang telah Ki Hajar Dewantara itu lakukan Yang pertama tentu saja dia meninggalkan status kebangsawanannya Yang mana dengan meninggalkan status kebangsawanannya tersebut Seluruh fasilitas bangsawan dia tidak akan dapatkan lagi Yang kedua Dia mengorbankan kehidupannya untuk pendidikan Indonesia Yang mana dengan mendirikan taman siswa Dia telah memberikan sebuah contoh teladan Bagaimana pendidikan itu harusnya dilakukan Dan mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kuat Nomor 11 Apakah kamu mengetahui Ki Hajar Dewantara Sebelum membaca tulisan Membaca biografi singkat ini Apakah kamu mempelajari Hal-hal baru Hal-hal baru tentang beliau Apakah Apakah kamu yang setelah kamu baca itu Merubah pendapat kamu terhadap beliau Nah ini tergantung dari kalian ya Kalau sudah pernah kalian membaca Biografi atau cerita tentang Ki Hajar Dewantara sebelumnya Dan sampaikan Dan juga sampaikan Apa saja Sesuatu yang baru kamu ketahui tentang beliau Mungkin Mungkin kamu sudah tahu bahwa beliau itu pendiri taman siswa Mungkin kamu belum tahu bahwa beliau itu salah satu menteri pendidikan di Indonesia Atau mungkin belum tahu tentang kapan beliau meninggal Dan apakah kamu sudah tahu bahwa ada museum khusus untuk beliau Yaitu namanya Dewantara Kirti Gria Museum Nah itu dia Kalau belum tahu mungkin bisa kamu tuliskan Nah yang terakhir ini Did anything you read Apakah semua yang kamu baca itu merubah pendapat kamu tentang beliau Nah ini silakan kamu pendapat sendiri ya Apakah ada yang bisa yang merubah pendapat kamu tentang Ki Hajar Dewantara ini Atau gimana-gimananya Ya silakan Ini bebas ya bagaimana tergantung dari pendapat kamu sendiri Nah ini catatan diskusinya kamu tulis disini Dan yang terakhir personal journal writing Tulisan jurnal pribadi Ini ya sama saja ya Tentang kena buli Ini sudah kita bahas kemarin Nah itu dia untuk halaman 163 Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampaikan kepada guru dan teman Diskusikan dalam kelas Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Supaya